Kennedy Care 516-9100K75BW Butane Saundering Air Halo, selamat datang di saka.co.id dengan saya Yovivy Nah, untuk kali ini saya akan mereview produk Kennedy Care 516-9100K75BW Butane Soldering Iron Nah, di depan saya sudah ada produknya Kita langsung saja review dari segi packagingnya terlebih dahulu ya Nah, untuk soldering iron ini, ini merknya adalah Kennedy Dari segi packaging, di sini ada seperti dilindungi oleh Mika Kemudian, dan di belakangnya ini dilindungi oleh kardus yang seperti ini ya Untuk desainnya sendiri, ini adalah merah putih Dengan toolsnya atau soldernya ini berwarna hitam dan merah Nah, di sini juga sudah lengkap informasi-informasi yang tersantum dalam packagingnya Nah, di sini ada brand-nya Kennedy, kemudian ada model dari produk ini Dan kemudian di sini ada order codernya Di sini sudah ada spesifikasi, ada 75 Watt-nya Dan di sini ada deskripsi dari produknya itu sendiri Yaitu kebutannya soldering tool Nah, di sini juga sudah ada, ini cordless and refillable Jadi, cordless ya, dan refill Jadi, bisa direfill sesuai dengan kebutuhan Nah, ini adalah standarnya menggunakan kebutanan Later full, di sini sudah lengkap semua Kemudian di sini, di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan safety guide lens Di sini sudah ada petunjuk penggunaan amannya untuk produk ini Dan di sini juga sudah ada tip temperatur range-nya Di sini sudah ada detail-detailnya Lengkap semuanya ada di sini Kemudian dari segi packaging kembali Di sini, dari segi packaging panjangnya ini kurang lebih 290 mm atau setara 29 cm Kemudian dari lebar packagingnya Lebar packaging dari sini ke sini Ini 130 mm atau setara 13 cm Nah, untuk satu pieces holding ini Ini beratnya 100 gram Dan overall ke dalamnya Ini menyusahkan yang ini ya, kayak ketebalannya gitu Ini 20 mm Karena menyusahkan dengan ketebalan dari si soldering ini Kemudian yang selanjutnya, spesifikasi selanjutnya Tadi 75 Watt ya Untuk kapasitasnya Kemudian yang selanjutnya Kita langsung buka saja di sini Nah, di sini Di packagingnya juga sudah tertera Untuk soldering temperaturnya Ini 375 derajat Celcius Di belakang sini sudah ada juga Kemudian ini itu portable ya Portable jadi bisa menggunakan gas diisi ulangnya Nah, ketika di sini sudah diisi ulang menggunakan gas Ini runtime-nya atau waktu berjalannya 60 menit Kemudian Dari produknya sendiri Ini jika dipakaikan dengan tutupnya Panjang keseluruhan dari ujung ke ujung Berikut dengan tutupnya Ini kurang lebih panjangnya 195 mm ya Dari ujung sini sampai dengan ujung sini Ini 195 mm atau setara dengan 19,5 cm Kemudian Jika ini tidak pakai tutup ya Ini ujung Dari ujung solder yang ini Sampai dengan sini Ini 180 mm Atau setara dengan 18 cm Nah, di sini juga sudah lengkap diisi warna merah Untuk mengisi gasnya di ujung Dan di sini sudah ada pengatur gasnya juga Nah, aplikasinya ini di mana sih? Nah, aplikasinya ini biasanya sih dipakai untuk tim-tim medas, engineering Atau bisa juga dipakai di workshop-workshop Sesuai dengan kebutuhan Kemudian yang selanjutnya Kelebihannya apa sih untuk soldering ini? Nah, ini salah satunya adalah portable Jadi bisa dibawa kemana-mana Tinggal kita isi dulu Di bagian ujung sini Sampai dengan full Ketika kita ingin melakukan pekerjaan Di mana Di mana Itu berpindah-pindah ya Ya kan portable berpindah-pindah Sehingga tidak membutuhkan Kabel atau sumber listrik Jadi cukup memudahkan kita yang ada di lapangan Kemudian Ini juga Pizzo Safe Ignition Ini menggunakan bahan bakar pematik Standar butane Sehingga Mudah diisi ulang Jadi Soldering ini bisa panas Kalau di dalamnya sudah ada gasnya Kalau belum ada gasnya Ini tidak akan panas sama sekali Dan untuk Mengisi ulangnya juga Ini cukup mudah Karena di sini sudah disediakan Seperti lubang Tinggal kita isi gas Nah untuk soldering ini Ini tidak include dengan Butanenya ya Atau gasnya Nah di sini juga sudah ada keterangannya Butanenya Not include Kemudian yang selanjutnya Dari soldering ini juga Ini mempunyai kontrol suhu di ujung Yang dapat di setel Nah di sini ada tulisan merah Begronya merah ya Dan ada tulisan gasnya Nah ini fungsinya untuk mengontrol Dari suhu itu sendiri Panas atau tidaknya Nah kemudian Untuk desainnya sendiri Ini anti slip Jadi ketika terkena Mungkin ada minyak Oleh keringat Ini anti slip Kemudian Desainnya juga Menarik sekali ya Oke Nah kemudian yang selanjutnya Kelebihannya Yaitu di bagian ujung Di bagian ujung ini Ini dapat di setel ya Bisa pakai yang Lancip seperti ini Atau kita juga bisa rubah Jika ingin menggunakan api Kita bisa merubah yang di sini Kita tinggal lepas bagian ujungnya Nah untuk pemantiki Kita bisa menggunakan korek Yang biasa ada di warung-warung Yang diginiin Terus kita pancing menggunakan korek itu Oke Nah ini bisa Kalau seperti ini Ini bisa keluar api Tinggal kita atur gas Yang ada di Di sini Ini untuk mengatur gasnya Dan ini Untuk mengatur Seperti Di sini sudah ada Ignition switch Jadi untuk Switch offnya Untuk mematikan Dan menghidupkan Di sini juga sudah Jelas semua Jadi nanti Jikapun lupa Bisa melihat Di belakang Packaging Di sini juga sudah jelas Cara pengisian Dari gas itu Dari gas itu Sebetulnya cukup Mudah sekali Tinggal kita isi Di bagian Ujungnya Nah di sini ada lubang Tinggal kita isi Kemudian Yang terakhir Adalah cara Cara pemakaiannya Nah untuk cara Pemakaiannya juga Ini cukup Mudah Cukup mudah Sekali Biasanya untuk penyimpanannya Ini akan ditutup Nah pertama kita buka Tutupnya dulu Atau Jika mau diisi Gasnya Tinggal Ini sudah ada Lubangnya Gas Kita masukkan Saja ke dalam Sini Kemudian isi gas Pada lubang Yang akan Dinyalakan Kemudian yang selanjutnya Ketika kita mau pakai Tinggal kita On off kan Di bagian sini Dan kita juga Bisa mengatur Suhunya Seperti ini Di bagian merah Depan sini Nah cukup mudah Cara penggunanya Ketika Sudah ada gasnya Di sini juga Ada ujungnya Tergantung kebutuhan Mau pakai yang Runcing Seperti ini Atau Mau digunakan Yang berbentuk Nanti akan keluar apinya Yang berbentuk Seperti ini Jadi tergantung Kebutuhannya Oke Kurang lebih Demikian Review produk Dari Soldering Iron ini Dengan kode Produk Kennedy Care 516 9100K 75BW Putannya Soldering Iron Jadi kesimpulannya Ini Cukup Memudahkan kita Karena bisa Di Portable ya Bisa dibawa Kemana-mana Demikianlah Review produk Dari saya Jika Anda Mempunyai Pertanyaan Atau membutuhkan Support Lebih lanjut Dapat menghubungi Customer service kami Di bawah ini Jika Anda Menginginkan Video-video Terbaru dari kami Jangan lupa Klik Subscribe Dan bunyikan Loncengnya Terima kasih Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Sampai jumpa